kita masih di materi yang ketiga dari kali ini kita review sedikit nih konsep tentang jadi sebagaimana jaringan terkapel kita pula ya seluruh rektohidris setiap jadi kita menggunakan wireless kemudian misalnya dengan wireless yang bisa kita jaringan wireless ada smart remote aja yang sesederhana ya aja kita udah gak pakai lagi kan wireless juga terus hal-hal sederhana yang ada disini semuanya dikembangkan arah nilai jaringan nilai ya lebih mobilitasnya gak serimpat ya gak ribet tapi pernah gak kepikiran ya kan tidak ada kabel tidak ada secara fisik tidak ada perantaran berkomunikasi seperti yang saya bahas sebelumnya cara cara itu adalah lektronik jadi memang gelombang elektromagnet secara kasat tidak bisa juga gak bisa jadi gelombang itu kalau misalnya dikembarkan ya antara mereka kan masuk gelombang nah terus gimana caranya supaya ada elektromagnet yang dikeluarkan perangkat satunya kita butuh adanya sebuah yang fungsi kalau misalnya yang dari kanan D berada D berada saya ngirim yang disini belah kanan gelombang elektromagnet kalau yang di bagian dia menerima terus ada waktu di bagian menangkap sinyal atau menangkap gelombang elektromagnet dan mereka bisa nah itu bukan antena jadi antena ini fungsinya adalah yang satu kalau dia sebagai transistor atau dia sebagai pengirim dia fungsinya adalah untuk mengirimkan gelombang elektromagnet kalau yang dia berperan sebagai terima maka dia fungsinya adalah sebagai sinyal tentunya kalau berkomunikasi kan dua arah saya cuma kirim aja saya gak bisa terima satu terima kalau dia terima dia akan kirim lagi feedback bahwa oh data musuh ya kan berarti antena itu sebagai dua arah sebagai pengirim oke oke nah selain dia berfungsi sebagai pengirim dan penerima itu adalah mengubah dari energi listrik menjadi biosignal atau menjadi sinyal kenapa seperti itu kenapa pada dasarnya perangkat-perangkat kita ini kan pasti ada listriknya ya seperti phone nih phone kan bisa nyala karena ada baterai baterai kan berarti ada sumber dayanya yang juga kalau misalnya kita terkoneksi dengan tentunya pemancar biasanya kita namakan sebagai coin biasanya juga nyolok listrik juga dapat aliran aliran jadi jadi dari aliran listriknya powernya atau dayanya mengubah dari listrik jadi gitu oke nah disini ada gambar nih ya ada gambar bentuknya kalau misalnya teman-teman pernah ya kita misalnya melempar batu ke dalam kolam biasanya dia akan memperoleh kalau kita lempar sesuatu nah seperti itulah cara gelombang elektronik jadi dia gak mungkin ngirimin dari pengirim dan penerima itu dalam satu garis lurus ya pasti bentuknya mulai dari lingkaran menyebar-menyebar semakin besar sampai akhirnya ketemu jadi yang sini dia akan membesar nyalnya gelombang radionya yang disini juga membesar akhirnya mereka ketemu lah nah saat mereka bertemu lah mereka saling begitu ya nah cara berkomunikasi dalam jaringan itu dengan elektromatik dan yang ketiga bagaimana caranya gelombang elektromatik kirim atau dua perang yang dinamakan sena ini menangkap si nah bagaimana caranya dia terlebih terus melubah dari energi menyebabkan itu yang pula kalau dia menerima ini yang terakhir bagaimana sih caranya gelombang elektromatik jalan atau dia akan seperti gelombang di kalau kita menemparkan dia akan mulai dari lingkaran kecil sehingga saling beri antena yang satu antena yang lain yang lain ini gambarnya yang tadi saya maksudkan adalah begini jadi misalnya ini sender dia akan mulai dari lingkaran besar sampai dia terkena di receiver jadi di dalam gelombang elektromatik gelombang dalam udara itu cara bergerak nah si sender ini fungsinya adalah mengembangkan gelombang elektromatik sementara receiver ini dia akan menangkap dari radiosi gelombang elektromatik yang dikirimkan oleh si sender nih yang dikirimkan akan ditangkap oleh receiver dan diubah menjadi electrical signal begini pula sebaliknya si receiver ini tidak berubah dia akan berubah ya 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 dombangnya akan terus besar dalam bentuk capai kena kebersihan dengan dari receiver dia akan berubah listrik sekarang kita masuk pembahasan elektromatik nah gelombang elektromagnetik itu memang kita tidak bisa lihat adalah dengan elektromagnetik ya nah disitu caranya kita mengukur gelombang jadi jadi frekuensi kayak dulu waktu kita belajar IPA ya gelombang belajar gelombang frekuensi itu adalah jumlah gelombang di dalam satu detik jadi kalau misalnya kalau misalnya kita kan kelihatan 6 gelombang dan bukit dan 1 ya 1 bukit dan 1 ketika ketemu bukit dan lembah ini diterima ketika kita melihat gelombang elektromagnetik itu dikirimkan ada ini ini kan 1 gelombang 2 gelombang gelombang ketiga dan gelombang ternyata di dalam sekali pengiriman gelombang elektromagnetik dalam satu set ternyata ada 4 gelombang kita bisa mengikuti oh frekuensi sudah waktu mengikuti datanya kalau kita lihat di gambar disini berarti frekuensi dari gelombang elektromagnetik adalah ada 4 gelombang waktunya detik ketemunya frekuensi adalah jadi hertz itu didapatkan dari pembagian waktu waktu kalau kita berbicara di dalam jaringan wireless tidak lepas dari frekuensi seperti yang saya sampaikan tadi frekuensi adalah hertz itu adalah standard unit for measuring frekuensi jadi 1 hertz adalah 1 kalau implementasinya di dalam jaringan wireless berapa sih biasanya frekuensi yang kita gunakan yang biasanya kita gunakan adalah mulai dari 3 kilo hertz kilo hertz itu berarti 1 kilo hertz sama kalau misalnya 3 kilo hertz berarti 3000 hertz kita main-main di matematika jadinya oke frekuensinya di dalam jaringan start dari sampai 300 giga hertz besar sekali kalau misalnya boleh saya tunjukkan jadi urut 5 hertz jadi kilo 1 kilo hertz 1000 dia naik lagi jadi mega naik lagi jadi contoh penggunanya seperti apa jadi penting dari frekuensi yang kita gunakan teknologi juga canggih seperti padar satelit itu sudah menggunakan yang sudah sekarang biasanya untuk internet yang biasa kita gunakan itu kita gunakan 25 giga bayangin ya yang biasanya kita gunakan aksi poin kita biasanya gunakan internetan itu 24 sampai 5 giga hertz aja bayangin kalau ini sudah batasannya sudah sampai 300 giga kencengnya nah ini kalau kelanjutan dari frekuensi tadi jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di jaringan konsepnya yang satu akan sebagai menjadi transmitter dan yang satunya dia akan berperan sebagai receiver sebagai penerima nah syaratnya kan kita sudah lihat nih frekuensi kan tadi ada mulai dari 3 kilo sampai 300 giga hertz ya dengan rentan yang seperti itu pas banyak sekalian wireless atau jaringan near-couple perangkat-perangkat yang menggunakan frekuensi yang sama terus gimana caranya frekuensinya berbeda-beda maksud saya terus gimana caranya mereka bisa saling berkomunikan sebagai contoh nih ya karena kan sudah ada berkembang jaringan near-couple gak cuma 2,4 giga tapi udah sampai 5 giga oke kalau kita berbicara frekuensi seperti yang saya sampe sebelumnya bahwa tadi kan frekuensi itu mulai dari 3 kilo sampai 300 kilo hertz jadi kalau misalnya lagi jalan dalam kehidupan jadi tentunya yang lagi berlesi sekali jadi ketika frekuensi itu nyala semua tentu kamu radu terus gimana caranya mereka berkomunikasi dan tidak saling salah menggunakan makanya di dalam jaringan near-couple itu pemilihan frekuensi itu sangat penting karena frekuensi itu bekerjanya mulai dari 3 giga jadi yang satu akan berperan sebagai transporter dan yang satu akan berperan sebagai sifat dan dua-duanya supaya mereka bisa berkomunikasi maka mereka frekuensi yang sama ternyata tidak cukup frekuensi yang sama juga channel yang sama analoginya seperti ini ingin lihat televisi ini stasiun A kalian ingin menonton band idone yang di stasiun tetapi kalian kalau misalnya mereka kan harus tahu mereka lagi ada di stasiun oh kalau di dalam tv biasanya ada channelnya oh channelnya nomor 1 kan kalau kalian sudah tahu channelnya di nomor 1 di channel nomor 2 berarti kan tidak ada mereka nah kita tidak akan bisa ya kan biasanya ada telepon internet kayak gitu ya tidak di telpon terus kalau misalnya kalian buka channel 1 kalian telpon ternyata kalian lagi buka tv channel 2 kan gak mungkin gak ketemu kan jadinya orang teleponnya di channel 1 ya kita ngobrolnya sama yang ada di tv yang lagi di channel 1 gak mungkin kita bukanya channel 2 jadi gak ketemu komunikasinya gak akan bisa jalan sama dalam jaringan air kabel juga kayak gitu tidak hanya frekuensinya yang sama 2,4 atau handphone handphone atau baru baru sekarang sudah menggunakan frekuensi bukan hanya sama tapi harus menggunakan channel yang sama oke kita akan bahas ada materi yang perlu diingat-ingat adalah itu bagaimana caranya dalam jaringan air kabel itu kita saling berkomunikasi ada yang berperan jadi receiver dan yang kedua harus menggunakan frekuensi yang sama yang ketiga channelnya juga harus sama kalau yang satu maka kita sebagai penerima juga harus menggunakan channel ya oke nah terkena dengan yang saya ceritakan tadi bahwa rentannya frekuensi di dalam jaringan air kabel itu mulai dari 30Hz sampai 3000 3.000 3.000 itu sebenarnya sudah dibagi-bagi menjadi beberapa spektrum ya ke dalam beberapa kelompok dari frekuensi yang pertama adalah very low frekuensi itu mulai dari 3 sampai 30 low frekuensi ada medium ada high ada very high ultra high super high extremely high sampai yang terahertz berdasarkan data dari ITU regulasi-regulasi frekuensi yang boleh di biasanya kita nyebutnya ini sebagai radio frekuensi spectrum itu biasanya kita ada yang very low yang high ada yang very high sampai yang extremely oke nah ini kalau kita berbicara balik lagi kita hubungkan dengan gelombang radio nah ini tadi kan yang saya ceritakan ya bahwa kalau secara berkembang tidak akan menyebar semakin lebih kalau kita melempar ke dalam kolam nah hubungannya antara gelombang radio yang gelombang masih ingat ya tadi saya sudah belaskan bahwa cara di dalam jaringan kabel kita berkomunik itu dia harus punya rangka tambahan yang dinamakan nah pernah lihat antena ya antena itu biasanya kayak dia ada ada ya ada ada kayak sumut gitu nah itu kan ada panjangnya tuh nah sekali misalnya kayak di mobil gitu atau radio jaman dulu masih pakai antena itu gak berbeda suaranya atau masih suaranya kita panjangin antenanya kalau kadang dipendekin kalau misalnya jaman dulu menggunakan tv yang masih analog itu masih diarahin kan antenanya ke kantor kiri kan kalau yang radio dipanjangin dipendekin itu adalah panjang antena jadi di dalam jaringan nirkabel itu frekuensi yang kita pakai itu juga akan berdampak terhadap panjang antena yang akan kita gunakan nah ini kalau disimbolkan disini yang ini namanya V ya V panjang itu dia berbanding terlebih dengan frekuensi jadi kalau semakin semakin pendek frekuensinya kalau frekuensi semakin pendek itu artinya dia mengirim datanya itu maka panjang panjang gelombangnya juga akan semakin panjang ya tapi kalau misalnya ya frekuensinya semakin besar maka panjang gelombangnya pendek-pendek ya jadi gini maksudnya bufran adalah ketika dia ditemui bahwa frekuensinya besar maka yang gelombangnya ini akan ini pendek-pendek tapi kalau frekuensinya dia kecil dia akan mengirimnya gelombangnya panjang-panjang seperti ini ya nah ini ini aplikasinya supaya lebih memahami antara korelasi panjang gelombang dengan frekuensi tadi itu seperti ini tadi kan terbagi-bagi mulai dari 3 kHz sampai 300 kHz ya ada yang teras sampai 300 kHz ya nah saya kan tadi bilang kalau semakin besar semakin besar frekuensinya maka semakin besar frekuensinya maka panjang gelombangnya akan pendek-pendek seperti ini jadi kalau misalnya diibaratkan itu diibaratkan diperhatan air seperti ini dia rekat-rekat gitu loh bukan renggang-renggang tetapi dia padat bentuknya nah itu biasanya untuk frekuensi yang tinggi panjang gelombang yang pendek itu biasanya digunakan untuk yang seperti ini yang mulai ultra high frekuensi handphone wifi 4G sekarang udah 5G dan komunikasi menggunakan satelit kemudian astronomi bintang dan seterusnya itu sudah menggunakan frekuensi yang udah sangat besar-besar kita lihat ketika dia frekuensinya besar frekuensinya udah 3 GHz 30 GHz ini panjang gelombangnya lihat semakin dia besar frekuensinya maka panjang gelombangnya dia semakin pendek panjang gelombangnya satu gelombang itu hanya ukurannya 1 mm berarti itu kan sangat rapat tetapi ketika kita berbicara dengan frekuensi yang rendah frekuensi itu seperti angkat maritim itu karena dia mengirimkan maka dia membutuhkan frekuensi yang rendah karena supaya tidak membentukkan frekuensi yang biasanya digunakan atau cara kompetisi hewan-hewan di laut yang menggunakan faus mereka mengirimkan gelombang suara juga nah itu supaya tidak berbicara mereka biasanya menggunakan frekuensi yang sangat ketika dia frekuensinya sangat rendah 3 GHz coba lihat satu gelombangnya itu panjangnya bisa sampai 100 kenapa dia pakai frekuensi yang rendah karena tujuannya adalah supaya dia bisa berkomunikasi dalam jarak kalau kita di laut itu kan sudah tidak terlihat apa-apa jaraknya juga sangat supaya dia bisa berkomunikasi sinyal juga ada maka cara berkomunikasi stasiun-stasiun yang terdekat stasiun navigasi terdekat dari itu kan itu butuh jaraknya sangat jauh maka dia menggunakan itu konteksnya antara frekuensi dengan semakin kecil frekuensinya maka panjang gelombang atau radius pengiriman datanya juga semakin tapi semakin besar semakin besar dari frekuensi yang kita gunakan maka gelombangnya akan semakin panjang kenapa sih kita butuh higher frekuensinya saya kalau misalnya frekuensi itu kan macam-macam analoginya seperti ini di dalam satu dalam satu frekuensi A gitu ya kapasitasnya mulai ada masuk lagi udah ada empat 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 orang yang masuk di ruangan itu lagi lima orang udah mulai sesek ya kayak di lift deh kita ibaratkan lift masuk lagi satu orang enam kan semakin sesak semakin sesak orang kalau semakin sesak itu kan dia tidak bisa bergerak dia tidak bisa aman tidak bisa bergerak dengan puasa nah akhirnya yang dilakukan apa ketika udah dirasa sesak di ruangan dia akan berpindah yang lebih luas karena yang awalnya saya mengira hanya isi empat orang ternyata berkembang bisa isi tujuh orang supaya bisa cukup orang yang di dalam ruangan itu yang saya lakukan apa oh ya saya berpindah ke besar sehingga bisa meng-cover tujuh demikian pula dengan frekuensi ketika frekuensi yang digunakan itu full padat maka yang bisa kita lakukan apa ya kita perlu pindah frekuensi efeknya apa sih kalau kita pindah frekuensi yang lebih ini sudah saya tulis bahwa higher frequency has more efficiency propagation dan they are immune to noise yang gini propagasi propagasi itu artinya proses perambatan sinyal dari sistem kepada jadi kalau kita menggunakan frekuensi yang lebih itu propagasinya lebih bagus jadi dia tidak umpel-umpelan seperti yang tadi saya gambarkan ada orang isinya 4 orang jadi umpel-umpelan jadi sesak dia akan digeser menjadi yang lebih besar tidak proses pengiriman sinyal lebih nyaman lebih efisien dan yang kedua tidak noise noise itu seperti gangguan immune to noise artinya dia lebih kebal terhadap gangguan semakin tinggi frekuensinya itu semakin nah itu kenapa kita ini adalah yang saya jelaskan ini panjang biasanya dari dia akan diambil seperempat ada cara perhitung bagaimana cara kita kepanjangnya tena ini yang harus sesuai dengan frekuensi nah ternyata memang dari sisi frekuensi radio itu memang menyenangkan sekali karena kita yang support dengan jaringan banyak terus ada gak tantangannya di dalam radio jaringan di dalam jaringan wireless itu karena kita gak melihat perang secara langsung dan dia hanya di atau di udara punya kelemahan beberapa kelemahan di dalam radio frekuensi atau jaringan kabel itu yang pertama ini pertama adalah reflection nah kalau kita lihat dari gambar reflection itu udah kelihatan ya dia kena kaca dia kena gedung dia akan mengalami sebuah ketika saya mau mengirim data misalnya kesini ya misalnya disini nih penerimanya disini jika saya mau ngirim ternyata gak bisa ada gedung nih yang terkirim jadi gak terkirim deh karena dia mau mantul sudah berbalik yang pertama ada reflect kemudian yang kedua ada refraction refraction itu artinya dia menyebar menyebarnya refraction itu pada saat apa gambarnya seperti ini refraction itu terjadi ketika ada gelombang yang datang kemudian dia ada yang memantul dia ada yang terserap kalau di tanah biasanya ada juga yang dia tetap lurus nah itu refraction ada lagi bentuknya absorption absorption itu menyerap seperti di tembok menyerap di tembok temboknya beton itu sudah pasti dia akan menyerap sinyal jadi kadang kalau misalnya kita pasang access port kemancar di luar ruangan dan kita ada di dalam ruangan itu biasanya sinyal di dalam bar hand itu akan berkurang nah itu terjadi karena apa ya karena ini tadi bisa jadi karena kalau misalnya pintunya dari kayu mungkin itu dia bisa mengalami penyerapan sinyal ya kan dan yang kedua misalnya ada kaca pintunya kayak kaca oh ternyata dia mengalami pemantulan ya sinyalnya akan ada lagi bentuknya scattering scattering itu kayak gini dia akan terkena dari ujung ujungnya gedung ya ternyata dia memantul ujung gedung dan langsung menyebar seperti ini kalau reflection bedanya apa dia masih terkena dalam satu bidang data dia hanya terpantul dalam sudut yang sama tapi kalau dia sudah kena ujungnya seperti ini dia akan mengalami scatter scatter itu menyebar ada yang kesana ada yang kesana tetap ujungnya dia ke jedot ujungnya dia akan menyebar itu yang membuat permasalahan-permasalahan di dalam jaringan tir kabel yang perlu kita perhatikan tersebar tersebar kemudian lagi model difraksi seperti ini difraksi itu artinya dia membias kalau misalnya air dia akan bengkok kendoknya akan terlihat seperti radio frekuensi juga seperti itu jika dia seperti ini karena ujung dia akan mengalami difraksi pembelokannya akhirnya gak nyampe atau misalnya dia kirim 100 nyampe-nya ke penuh 80 20 sisanya mengalami di kadang kita ping misalnya itu pasti akan ada itu adalah itu adalah tingkah laku atau permasalahan-permasalahan biasanya kita hadapi di dalam jaringan oke berikutnya nanti kita akan belajar tentang konsep dasar anak bagaimana frekuensi gelombang air kerja lebih detik sekian dulu video ini bahasnya di dalam oke terima kasih kalau gitu saya akhiri selamat lagi